Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap pertama. Iya, hal ini dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Pendaftaran peserta didik baru PPDB tahap 1 telah usai. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di dua sekolah yakni SMA 3 dan SMA 5 Bandung ini berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya ada 94 calon siswa baru yang kedapatan mendaftar menggunakan kartu keluarga palsu. Hal ini telah melanggar pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB. Terkait hal ini, Pemprov Jabar pun berkomitmen untuk serius menangani pelanggaran agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. B. Mahmudin pun meminta orang tua agar tidak memaksakan diri untuk memasukkan diri. Anaknya ke sekolah favorit dengan cara yang tidak benar yakni memasukkan dokumen. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Ya ini juga meresahkan sekali ya Bre ya, ternyata sebetulnya masih banyak sekali begitu ya dengan adanya sistem zonasi ini sampai hari ini belum efektif begitu ya. Karena pemalsuan ini artinya pemerintah juga belum cukup baik begitu ya dalam hal verifikasi ataupun audit mengecek gitu ya apakah identitas ini asli atau enggak. Nah selain tadi yang soal palsu-palsu memang kan zonasi ini kan tujuannya biar rata lah pendidikannya dan tidak ada pilih-pilihan sekolah favorit. Cuma buat saya milenial mungkin juga Oca dulu ngerasain ya yang namanya berjuang mendapatkan sekolah favorit itu tuh luar biasa gitu kan. Dan di satu sisi juga saya pengen kembali ke masa lalu juga gitu kan gimana caranya mungkin kita bertarung sama satu sama lain untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Tapi di satu sisi sistem zonasi juga baik begitu ya sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk pemerataan pendidikan gitu ya. Tapi sayangnya nih kelihatannya masih banyak orang tua-orang tua mungkin yang punya mindset tetap nih maunya di sekolah-sekolah tertentu hingga akhirnya nekat melakukan pemalsuan dokumen ini harus ditindak secara tegas begitu ya. Supaya oknum-oknum ini udah deh jangan lagi gitu ya. Itu bener tadi diskualifikasi karena udah pakai palsu gak bisa masuk sekolah. Bahkan mungkin kalau ada sanksi pidana bisa ditegakkan? Mungkin. Ah takut lah jangan. Jangan pakai pidana lah mau masuk sekolah mau masuk penjara jangan lah. Ya kita serangkan pada pihak berwenang ya. Kalau soal penjara mungkin KPK aja kali ya kalau soal penjara-penjara pidana ya. Ini beritanya gimana nih? Soal KPK di Ocah ya. Jadi KPK menerbukan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ya hal ini dilakukan usai KPK menemukan adanya praktik kecurangan melalui survei penilaian integritas pendidikan 2023. Memang ada perkara yang pernah kita juga tangani yaitu di perkaranya OTT-nya UNILAH. Nah ini terkait dengan penerimaan ini. Tapi yang saat ini adalah lebih kepada di kedepankan itu pencegahan. Jadi belum masuk kepada kami ya. Belum masuk kepada penyelidikan maupun penyelidikan. Dan nanti kalau sudah ada kami akan sampaikan. Pemirsa 6 anak Palestina yang menderita penyakit kronis dipindahkan pada hari Senin dari Gaza Utara ke rumah sakit lain di selatan. Ya jangan kemana-mana ini sudah akan segera kembali dengan informasi lain. Terima kasih.